Ini yang kecil-kecil kemudian daunnya merengkel seperti ini Di waktu kita akan sia-sia saja Hasilnya seperti ini Hasilnya akan seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Di channel youtube saya Wah Yudi Yudi Apa kabar teman-teman semua Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat Baik hari ini teman-teman saya akan berbagi Lagi satu pengalaman Tentunya pengalaman ini masih mengenai tanaman cabai rawit Dimana harga dari buah cabai rawit Di daerah saya pada saat ini harganya Cukup lumayan ya Mahal di atas 100 ribu rupiah Oke teman-teman saya akan berbagi Yaitu tip bagaimana cara memilih Bibit cabai rawit yang sudah kita Semai seperti ini Dan nantinya akan kita pindah tanamkan Nah apakah itu di polybag Ataupun di port Ataupun di tempat yang lain Bibit cabai rawit yang kita semai Tentunya Bisa kita peroleh Dari Bibit yang kita beli Di toko pertanian Contohnya seperti ini Dari bibit pertanian Ini bibit unggul Dari yang saya semai Disini bibit unggul Cabai rawit Kemudian teman-teman bisa juga Menyemai dari bibit cabai rawit Dari sisa-sisa dapur Bisa juga asalkan Di dalam melakukan proses penjemurannya Sudah cukup Jadi bisa kita semai dengan baik Dan teman-teman Walaupun bibit yang saya pilih Ini adalah bibit unggul Bibit yang baik Bibit yang berkualitas Tidak semua hasil Dari bibit yang kita semai ini Menghasilkan bibit yang baik juga Tentunya ada sebagian bibit cabai rawit Yang pertumbuhannya Kurang begitu sesuai Yang kita inginkan Nah contohnya seperti ini Pertama-tama Sudah kita semai kan Kemudian ini bibit yang baik Kita pisahkan Ini yang baik Dan ini yang tidak baik Kita pisahkan disini Secara fisik Kita bisa lihat Contoh dari bibit cabai rawit Yang pertumbuhannya baik Seperti ini Daunnya lebar Besar Hijau Tidak ada penyakit disini Mungkinan ini bibit cabai rawit Yang tahan Tata penyakit Walaupun sama Bibit yang sama Nah ini Bibit yang baik Kemudian kita pisahkan Nah ini bibit yang kurang baik Di sebelah kiri Pertumbuhannya bisa kita lihat Gerdil Kemudian warna daunnya Tidak kecoklat-coklatan Dan Seperti ini Melungker Ataupun Seperti ini ya Daunnya Tidak bagus Tidak sehat Seperti ini Kita singkirkan Dan ini Tidak akan saya tanam Ini akan saya cabut Akan saya ganti saja Dengan bibit yang lain Nah ini sudah saya sediakan Bibit cabai rawit yang lain Nah ini masih banyak Nah ini Kita singkirkan ya Jangan sampai nanti Ini Penyakitnya Akan menular Ke bibit cabai rawit Yang baik seperti ini Jadi ini nanti akan kita cabut Yang jelek ini Kita singkirkan saja Nah Itu pengalaman saya Teman-teman ya Kita pilih Yang baik saja ya Kita bisa lihat Cara fisik ya Kita lihat saja Seperti ini Seperti saya sampaikan tadi Tidak semua Bibit yang baik Kita semai Itu hasilnya akan baik Seperti ini Contohnya ini ya Ada sebagian yang tidak baik Ini akan kita singkirkan Dan kita cabut Kita ganti dengan Bibit yang lain Nah seperti ini Ya Itu cara pengalaman saya ya Jadi waktu kita Tidak sia-sia Hanya untuk mengurus ya Kalau kita paksakan ya Kita tanam Bibit cabai rawit yang seperti ini ya Kecil Kemudian kita melakukan Pengandalan hama ya Apakah itu dengan Pesticida kimia Atau pesticida Nabati ya Hasilnya akan Ya Seperti ini ya Oke Saya akan berikan contoh ya Tanaman cabai rawit Yang pertumbuhannya tidak baik Dan yang baik ya Nah ini Yang tidak baik ini Ya Hasilnya seperti apa Oke Kita lihat ya Nah ini Ini Dua tanaman cabai rawit Yang sama Varitasnya Dewata 43F1 Umurnya sama juga ya Ini 60 hari Setelah pindah tanam Kita lihat pertumbuhannya ya Pada saat saya pindah tanam ya Seperti ini ya Bibitnya Nah Daunnya Tidak segar Kecil ya Merungkel seperti ini ya Sudah saya upayakan ya Dengan Pemberian Pupuk Kemudian Saya semprot dengan Pestisida nabati Hasilnya Seperti ini Saya paksakan Saya tanam Nah Hasilnya akan seperti ini ya Pertumbuhannya akan terlambat Kecil Pendek ya Walaupun dia berbunga Dan berbuah Nanti hasil dari buahnya Ini juga kecil-kecil Seperti ini Jadi waktu kita Sia-sia saja ya Sia-sia saja Untuk mengurusnya Hasilnya ya Seperti ini Di umur yang sama 60 hari Nah Sedangkan yang ini Ini sama Nah Saya pindah tanamkan Seperti ini Tanamannya Bibitnya Nah Daunnya lebar Besar Ya Segar Saya tanam Seperti ini Dengan hasilnya Seperti ini Pertumbuhannya lebih besar Lebih tinggi Ya Kita lihat Berbuah Berbunga dan berbuah Sama Ya Oke Teman-teman Jika teman-teman Mempunyai pengalaman Seperti saya Ya Menyemai Bibit cabai rawit Seperti ini Ya Melihat Ada Melihat secara fisik Perbedaan dari Dua jenis cabai rawit Yang sama Di semai Seperti ini Nah ini umurnya Kurang lebih 30 hari Setelah semai Seperti ini Jadi lebih baik Kita cabut Yang sebelah kiri Yang jelek Kita singkirkan saja Jangan kita tanam Jangan kita paksa Nanti hasilnya Seperti ini Nah ini nanti Akan saya biarkan saja Ya Akan saya bandingkan Pertumbuhannya Kita lihat buahnya Hasilnya Ya Akan kita Dekatkan Ya Umur yang sama Pertumbuhannya yang berbeda Ya Umur sama Paritas cabai rawit yang sama Ya Pertumbuhannya berbeda Ya Nah seperti ini Oke Teman-teman Semoga bermanfaat Ya Sebagai pengalaman Yang saya sampaikan ini Bisa teman-teman Ambil Manfaatnya Ya Terima kasih Kita berjumpa lagi Di video saya berikutnya Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax